Inflasi ini akan sampai di 2000 berapa saudara? 2027. Nah pada waktu inflasi 2027, saudara harus siapkan ini semuanya. Jangan utang-tang. Datang di utang gimana? Ya dilunasi. Ngesang lunasi, jangan nambah utang lagi. Dan saudara yang tinggal di desa-desa, di pinggir-pinggir kota, happy-happy saja. Apalagi yang di pinggir laut, tidak mikirkan yang lain. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani. Orang yang takut mati, justru cepat mati. Tapi yang tidak takut mati, orang mati-mati. Ada satu hal yang kita harus tahu hari ini, saudara, bagaimana setelah corona ini? Mari kita buka alkitab kita saat ini. Di dalam kitab Ibrani, pasal ke-11, ayat pertama sampai dengan ketiga. Kitab Ibrani, pasal 11, ayat pertama sampai dengan ketiga. Saudara yang genap, saya yang ganjil. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Edukasi, sudah baca? Karena iman kita mengerti, bahwa alam semesta adalah dijadikan oleh firman Tuhan. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Alkitab berkata dasar dari iman adalah harapan. Apa, saudara? Apapun tantangan, apapun badai, apapun resiko, apapun dalam hidupmu. Yang tidak boleh hilang adalah satu, harapan. Karena iman dasar adalah harapan. Kalau orang sudah hilang harapan, itu yang paling berat. Sedih, stres, struk, stres saya sudah. Tapi dengan ada harapan, kita ada kekuatan untuk menghadapi segala tantangan. Amin? Nah, dan iman itu bicara tentang apa? Bahwa iman adanya pembelaan Tuhan. Adanya pemeliharaan Tuhan. Sudah enggak sedang Tuhan? Tentang pemeliharaan Tuhan, saya masih ingat, satu pesan Tuhan yang tidak bisa saya lupakan dan dianggap orang gila waktu itu. Waktu itu saya masih lulus sekolah Alkitab tahun 96. Saya keliling plastik, kerja plastik, dan terkena suatu eksiden kecelakaan. Waktu kecelakaan motor, saya dibawa Tuhan ke surga, ditunjukkan tentang masa depan. Waktu ditunjukkan tentang masa depan, baru saya mengerti satu hal, saudara. Bahwa hari-hari yang kita lalui, di sana itu sudah ada. Dari awal sampai akhir hidup kita. Itu rekaman-rekaman apa yang akan terjadi. Bahkan saya bisa melihat anak saya, padahal saya belum kenal istri saya, dan belum pacaran sama istri saya. Saya sudah ketemu anak saya. Waktu di surga, saya melihat, anak saya segini, ini siapa Tuhan? Itu anakmu di masa depan. Bayangan, ketemu istri saja belum? Sudah ketemu anak. Ditunjukkan rekaman-rekaman apa yang terjadi. atas bangsa Indonesia. Ditunjukkan apa yang akan terjadi. Terjadi seperti ini. Itu seperti, di layar lebar seperti ini. Di situ, saudara, ada satu hal yang beritahu tentang masa akan datang. Bahwa Indonesia ini akan mengalami pemulihan. Amin? Nah, tetapi sebelum terjadi pemulihan, ada di suatu krisis ekonomi. Nah, waktu itu ditunjukkan, anginnya akan datang di 2018, 2019, dan 2020, Indonesia mengalami stagnant ekonomi, dan ekonomi berhenti. Dan setelah itu mengalami stagflasi, ekonomi berhenti, daya beli masyarakat turun, harga-harga naik, inflasi, tunjukkan. Tahun, 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 demi tahun, sampai 2035. Dari Indonesia akan pulih tahun berapa, saudara? Tahun berapa? 2035. 2035. Tetapi setitik terang akan datang, setitik loh, saudara, 2023. Arti setitik terang ini, kita semua akan kembali hidup normal. Di situ saudara ditunjukkan, anginnya akan datang di 2018, 1920. Ekonomi berhenti. Sampai, terjadi inflasi, berapa tahun, kelihatan semua adalah. Setelah itu, Tuhan beritahu saya, sudah waktu yang balik, suruh balik. Setelah diberitahu masa akan datang, baru saya balik. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dan pada waktu saya ada di sana, saya ketemu dua orang yang masih hidup sampai sekarang di sana. Dan kalau saya ngomong itu geger ribut semua, saya ketemu dua orang yang namanya Elia dan Heno. Mereka masih hidup seperti kita gini nih, saudara. Dan mereka bicara pada saya, omong-omong dalam suatu bahasa yang saya mengerti, saudara. Nah, dari situ mereka ngomong, kamu ada misi khusus, tugasku untuk menyampaikan masa akan datang, untuk bangsamu. Baru saya suruh balik. Nah, setelah itu, saya punya misi, punya visi di situ. Nah, 2004 sampai 2014, saya tidak berani untuk menyampaikan berita itu. Kenapa? Karena pasti dianggap orang gila, betul? Dan 2004 itu, saya masih menjadi pengaman presiden. Mau ngomong gimana nanti hubungannya nanti dengan komandan saya, Pramono Edi Wibowo. Kalau saya ngomong nanti takutnya media masa gimana, betul? Jadi waktu itu 2004, saya hanya diem aja, saudara. Bahwa sudah ditunjukkan masa akan datang sampai 2035. Tapi bagaimana, mau nyampaikan ini gimana? Ini kalau saya sampaikan, padahal komandan saya, Edi Wibowo, kasat waktu itu, dan Pak SBY kan saya bagian untuk pengamanan khusus. Kalau saya sampaikan gimana? Saya tidak berani menyampaikan, 10 tahun saya menjalankan tugas untuk operasi khusus, untuk pelayanan, operasi ini, operasi ini, saya jalanin semua, tapi saya mau menyampaikan itu tidak berani, saudara. Kenapa tidak berani? Karena kalau saya sampaikan, pasti ribut. Betul tidak, betul? 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 Pro dan kontra. Dan apalagi, sebagian pengamanan khusus di situ. Dan waktu itu saya ngomong sama Letnan Jendral Romulo Simbolon juga, saya mau menyampaikan, tidak berani saya. Waktu itu dia sebagai one team press, Dewan Penasihat Presiden. Seek one Presiden. Ngomong-ngomong, sudah-sudah, saya tak siam. Nah, 2014, saya menemui Pak Gunawan Yusuf, Gulaku Sugar Group. Saya ngomong sama dia, Pak, saya ditunjukkan masa akan datang untuk bangsa ini. Tapi saya kalau menyampaikan, pasti dianggap orang gila. Dan waktu pro dan kontra, mental saya belum siap untuk itu. Kenapa? Karena saya kan masih di bawah Jendral Pramono Edy, 2014 sebelum, gimana? Langsung Pak Gunawan begini, coba kamu utarakan. Nanti kamu sampaikan saja, setelah kamu resign, tidak menjadi pengaman Presiden lagi. Sekarang, apa yang kamu lihat di masa depan, supaya saya bisa menerjemahkan, setelah logika, makro ekonominya. Coba, apa yang kamu lihat? Anginnya akan datang 2018. Angin itu angin apa? Angin resesi ekonomi. 2018 itu anginnya. 2019 dan 2020, ekonomi berhenti. Dan mengalami stagnat ekonomi. Nah setelah itu, deflasi-inflasi akan bertemu di 2021. deflasi-inflasi ketemu di 2021. Daya beli masyarakat turun, deflasi-inflasi. Dan setelah itu mengalami stakflasi. Tahun sekian, 2022. Langsung dia ngomong ini Pak Gunan Yusuf, sekarang saya akan lihat obligasi sun semuanya, makro ekonominya Indonesia. Langsung dia gini, Gunan Yusuf ini ahli di bidang ekonomi. Dia hitung semuanya. Sugar group, gulaku. Dia ngomong gini, masuk akal. Tahun 2020, 2021. Prediksi ekonomi, utang Indonesia, tembus 5.000 triliun. 2020, 2021. Dan dolar akan tembus 14.000. Masuk akal. Terus itu gimana Pak Gunan? Dan 2020 akan mengalami staknat ekonomi. Ekonomi akan berhenti. Tidak bergelak. Langsung dia ngomong, yang bisa membuat ekonomi berhenti. Pertama, bila terjadi perang. Terjadi apa saudara? Perang. Kerusuhan. Atau kedua adalah wabah. Tapi 2020 akan berhenti. Ini apa artinya ya Pak Daud? Pak Daud bersyukur maaf Tuhan, diantara berapa miliar manusia di muka bumi, Pak Daud bisa ketemu Tuhan langsung. Langsung setelah itu, pesannya apalagi? Setitik terang 2023, pemulihan tahun 2035. dia lihat, berarti akan ada suatu pemulihan ekonomi yang jangkanya tidak pendek Pak Daud. Setelah itu, saya ngomong, dan apa pesannya lagi? Suruh berkebun Pak Gun. Suruh berkebun sama ketahanan pangan. Berarti di masa depan, kira-kira tahun 2023, 2024, akan terjadi krisis pangan. Langsung dia ingin mau, oke. Sekarang Pak Daud sudah tahu, saya terjemahkan secara makroekonominya, sekarang Pak Daud maunya gimana? Gini Pak Gun, 2014 ini kan saya berhenti. Nanti saya selesaikan tugas saya, sampai Pak SB turun, saya juga ikut berhenti. Oke. Itu komitmenmu. Bagus. Setelah itu apalagi? Ya, saya sudah ngomong sama Ibu Ani Yudhoyono, 2014 saya berhenti. Oke. Setelah itu kamu gimana Pak Daud? Kalau saya berhenti, kerja apa? Betul? 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 Nah, saya ngomong, kalau kotbah Pak Gun, sampai idu entek, bangun rumah, setahun belum selesai. Bila gitu. Oh gitu. Oh iya. Gimana Pak Daud? Oke. Sekarang tak kasih tahu. Pak Daud kan ada berkat kan ya? Waktu di pengamanan khusus kan ya? Ya. Oke. Sekarang tak kasih tahu. Belikan tanah semua. Setelah itu, ada tech amnesty, ikut tech amnesty. Kenapa tech amnesty? Selama ini Pak Daud udah lapor pacek belum? Belum pernah. Oh iya lah, laporkan ya. Langsung 2015, tech amnesty langsung. Langsung tech amnesty udah. Penebusan dosa. Udah, semua. Secara legal, pacek semua, beresin 2015. Oke. 2015, kan Pak Daud nggak ngerti pacek. Yaudah lah. Sekarang bayar pacek semua untuk tech amnesty kan. Selesai di sini udah. Nah selesai tech amnesty, uang dari tech amnesty itu udah selesai, Pak Daud beli tanah. Nah terusan dia ngomong, tanahnya gimana? Nah itu di 2017. Tanahnya gimana Pak Gun? Dia ngomong sama saya, Pak Daud kan pemain kecil, beda dengan saya. Saya akan ajarin, beli tanah di bawah 2000, pinggir jalan 2 mobil lewat, di bawah 1 juta. Jangannya hektaran, menjualnya susah. Pinggir jalan, 2 mobil lewat, pinggir kota. Harga di bawah 1 juta. Oke, setelah itu yang kedua, nomor satu apa? Tanya Tuhan dulu. Nah setelah itu, Pak Daud tanamin, bawaan terjadi krisis ekonomi kan. Setelah itu terjadi, krisis pangan kan. Oke, Pak Daud tanamin, tanaman jangka panjang. Jangka panjang gimana Pak Gun? Ya tanamin durian, durian musangking, saya itu durian, apa itu duritam, setelah itu apokat, yang jenis bagus-bagus semua, sama nangka, jangka panjang. Nah di bawah tanaman itu, kasih bawahnya sayur-sayuran untuk selanjutnya. Setelah itu, belinya berapa? Langsung, suruh beli. Saya ada berkat, penting udah take amnesty dulu, tak beli tanah. Kalau enggak salah, saya beli tanah itu, enggak banyak. Waktu itu, terpisah-pisah itu, kira-kira hampir 2,5 hektare. 2000 meter, 1000 meter, semua, saya siapkan semua. 2017, saya udah persiapan semua. Langsung saya datangkan bibit-bibit, durian musangking, duri hitam, manggis, saya itu pisang rojo. Eh, pisang rojo itu hati-hati loh, saya beli bibit itu, 100 biji, yang asli hanya 20 hektare. Yang keluarnya itu, rojo bingung ya. Nah, saya beli bibit itu 100, yang asli hanya 20 saudara. Waktu udah besar, jadi rojo bingung semua ya. Langsung tak buangin semua, sekarang udah semuanya banyak, pisang raja adalah. Asli, pisang raja saya asli semua. Nah, setelah itu, tanemin pisang, pisang raja, tanemin semua titik-titik. Dan dia ngomong sama saya gini, sekarang Pak Daud pelihara sapi. Kenapa harus pelihara sapi? Waktu itu Gunawan ngomong. Nah, pinggir-pinggirnya, kamu tanemin, apa tuh, rumput-rumput kolonjono, yang besar-besar loh darah, rumputnya tinggi-tinggi loh darah. Nah, kamu tanemin itu, pinggir-pinggirnya. Nah, setelah itu, kamu pelihara sapi. Nah, nanti kamu akan ngalami siklus. Jadi gini, nah, supaya, pupuknya kamu pakai, itu saya dikasih tahu teman-teman, itu pakai bak, kotoran sapinya direndam dulu pakai air. Tiga bulan, empat bulan, baru dikasihkan taneman, sekitar satu meter. Diajarin saya, saudara. Sudah. Nanti gini Pak Daud, sapi, makan rumput. Rumput, dimakan sapi kan Pak Daud. Nah, setelah itu, sapi punya kotoran, untuk pupuknya tempatnya Pak Daud. Bikin tandon-tandon pupuk. Oke, tandon-tandon pupuk, saudara. Nah, setelah itu tandon-tandon pupuk, gimana lagi Pak Gun? Dia ngomong sama saya gini, kamu jadi petani. Jadi, sapi, makan rumput, kotoran sapi, untuk tanaman kamu. Sudah, siklus. Nah, sama pelihara ayam, pengen telur, tinggal ceplok. Kan gitu dah. Pelihara ayam, diliarkan aja lah, di desa kan. Yaudah, kira-kira ada 2,5 hektare waktu itu. Itu 2017. Setelah itu, saya ngomong sama Pak Gunawan Nisup, berani enggak saya ngomong di publik, akan terjadi resesi ekonomi ini Pak Gun. Bicara aja, karena waktunya sudah dekat. Sudah, akhirnya saya ambil keputusan. Saya harus bicara. 2017 saya kotbah, diklu di berbagai tempat. Anginnya akan datang di 2017, 2018. 2018 anginnya akan datang. 2019 dan 2020 badainya datang. Dan terjadi ekonomi berhenti. Waktu saya berkata, langsung ada reaksi. Karena waktu 2017, semua masih baik-baik saja. Betul? 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 Semua masih apa saudara? Baik-baik saja. Langsung saya kotbahkan terus, di mana-mana pun tempat. Tapi saya sudah siapkan tanaman-tanaman saudara. Ada kira-kira 2,5 hektare. Setelah itu, sudah. 2019, saya kotbahkan lagi. Wah reaksinya tambah keras. 2020 Januari, sampai pendeta-pendeta datang namun Pak Gilbert. Nah, saya ini bersyukur sama Tuhan, saya kan bukan pendeta. Tidak bisa dipecat, dan tidak bisa memecat. Karena status saya ini sampai sekarang adalah, jemaat seperti saudara. Saya juga bukan diakan, juga bukan penatua, dan bukan majelis. Saya jemaat biasa, dan saya tidak ada kartu pendeta, adanya KTP. Tidak ada, saya bukan pendeta. Kalau saya ngaku pendeta, itu pendeta gadungan, saya tidak mau saudara. Saya bukan pendeta. Ya Pak Daud, kalau sampai, sampai saja. Karena tidak ada jabatan sama sekali di gereja. Kalau Pak Daud ada jabatan di gereja, itu yang berbahaya. Pak Daud tidak ada jabatan di gereja, ngomong saja. Ya saya ngomong saja. 2019 saya ngomong, 2020 Januari saudara. Pendeta-pendeta, ada yang datang Pak Gilbet, Daud kot buah, terjadi resesi ekonomi, terjadi ini, mana buktinya? Pak Gilbet ngomong, ini kan masih 2020 Januari, nanti kita tunggu, 2020 bulan Desember. Januari, Februari, Maret, April, Corona. Betul? 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 Yang kritik juga ikut karantina, kan itu? 2020. 2020. Ekonomi berhenti buahnya di Indonesia. Dunia. Betul tidak? Betul? dunia, 2020. Tek berhenti. 2020. Nah waktu itu saudara, saya ngomong sama Michael, Michael, aduh, kita tidak biasa pelayanan keliling-keliling, stress juga, walaupun Corona, itu saya terpelayanan lah saudara. Di rumah sakit, Tuhan itu baik sama saya, saya ini aman-aman saja. Saya diminta datang ke unit gawat darurat, sudah saya datang. Sudah, ini ibunya buka masker, kan dimaskering gini, bu, buka aja bu, dibuka. Nah saya juga buka, saya doa gini-gini, langsung datang kayak baju putih semua gitu. Eh Bapak pakai masker kenapa? Eh enggak taunya dia kena Corona, mau dimasukkan ventilator. Saya dicek lagi, oh negatif. Negatif. Eh suatu, eh ada satu, untuk obat Corona itu ada saudara. Tapi ini pengalaman pribadi ya. Tapi jangan ketawa saudara. Jadi gini ceritanya, saya itu kena batuk, batuknya keras sekali. Sampai keluar lendir hijau. Badan panas demam, dada panas. Ini kayak kena, kayak sampai rasanya kayak kecekik gitu. Saya kan tahu, itu, alkohol kan 70% untuk nyemprot-nyemprot untuk virus, betul dada? Eh, tiba-tiba teman saya tuh ngirim whisky ke saya. Whisky 40%, Johnny Walker. Segini, tak lihat gini. Saya kan tidak mungkin minum honey stesser 70%, oh gitu dada, enggak mungkin. Saya coba ini. Saya tahu, itu kalau saya nanti dites, pasti positif itu. Karena buatuk, sini panas. Udah. Daripada, enggak nyoba sama sekali, coba aja. Ada Johnny Walker. Minum satu sloki segini. Saya dikasih tahu, kalau Corona itu, hari pertama, kedua, ketiga, lima, atau sepuluh hari, ada di Tenggoroan. Oh iya, kalau mau Tenggoroan bersih. Pakai itu kan itu dada. Ah, udah. Satu sloki. Tak kumur dulu, yang di mulut, biar Corona ini mampus. Kan itu dada. Tak gini, tak teren. rasanya saudara, legek itu. Wih, ini kebakar saudara. Rasa kebakar sekali. Begitu rasa kebakar sekali. Kayak Tenggoroan itu, kebakar. Panas. Sampai dada itu panas. Landiri keluar. Ijo-ijo itu keluar. Kok keluar? Tambah yakin. Tenggoroan itu dada. Apa yakin? Udah, keluar. Tapi jangan cepat-cepat. Nunggu tiga, tiga, empat jam dulu. Satu sloki lagi. Tak kumur lagi. Pem, 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 pem. Rupanya keluar semua. Rupanya kayak kuning-kuning gitu. Udah. Riak-riak itu dada. Udah. Saya nunggu. Mau tidur. Satu sloki lagi. Udah. Kumur-kumur. Tidur. Besok pagi sembuh. Terus saat temanku ngomong, Ethan juga kamu. Lalu saya ngomong, antivirus, obatnya ini, ini, ini. Kan obat. Ini asli. Empat puluh persen. Corona nih. Terus saat temanku. Saya punya anak perempuan. Tapi, aku kira-kira batuk. Gampang. Ini baik. Langsung diakhirikan. Bila, sembuh. Saya ngomong sama anak saya. Obat batuk paling top. Selesai. Tenggorokan. Waduh. Tapi ingat, yang penting jangan mabok. Itu pengalaman, Sudara. Saya ngomong ini, kenapa? Saya ngalami. Saya tanya sama Pak Terawan. Pak Terawan. Wah, aku itu batuk Pak Terawan. Rasanya itu kayak kebakar sini saya. Dada mengkap-mengkap Pak. Terus saat kamu apa? Kamu minum whisky Pak. Kamu rasanya gimana? Oh iya. Itu masuk akal. Ingat Pak Daud. Zaman perang dulu. Tentara-tentara, kalau luka apapun, disiram whisky. Untuk antiseptik. Pak Daud, termasuk berani juga. Yaudah daripada enggak nyoba sama sekali. Kalau Corona enggak ada ubatnya. Adanya itu, ya itu aja. Sekalian jadi kelinci percobaan. Itu saya minum tiga kali. Sembuh. Besok pagi di Sogok lagi. Nikatip. Langsung saya ngomong sama teman saya. Corona ini kelengger. Satu. Jadi kalau saudara, jangan setelah itu pergi ke whisky semua, enggak boleh. Nanti jadi marik pakil. Tapi ini pengalaman saya. Jadi kalau begitu kelihatannya tenggorokan apa saudara, ini loh. Ini udah, jangan panik. Justru panik, repot. Betul? Betul? Enggak usah panik. Kalau saya itu. Jadi kalau anak saya kecil gitu. Bato gimana? Gampang. Sip. Selesai. Benar ya saudara? Itu langsung ria ini. Keluar loh saudara. Nah. Tapi enggak boleh sampai botol-botol anda. Boleh saudara. Pas sakit aja dikit. Enggak apa-apa itu. Mending jangan mabok. Nah. Saudara. Dan apa yang terjadi? Saya ngomong sama Michael. Michael. Kita jumiting. Daripada enggak ada kerjaan. Akhirnya bikinlah jumitin online. Wah ya anu ribuan saudara. 2020 saya sampaikan semua. Bahwa corona ini nanti akan bermutasi terus selama lima tahun. Berapa tahun saudara? Berapa tahun saudara? Lima? Lima tahun akan bermutasi terus. Ingat. Jadi ingat. Mutasi corona ini akan terus mutasi terus-terus sampai lima tahun. Puncaknya itu di dua ribu dua lima. Nah nanti ada omikron, ada ini taurus, apa macem-macem. Nanti sampai ada optimus prep, sampai megatron, ada semua tuh nanti. Itu mutasi terus itu. Wiss terus itu mutasi terus. Itu lima tahun. Berapa tahun saudara? Sampai corona ini, posisinya error itu di dua ribu dua lima. Menjadi kasus virus flu biasa. Itu dua ribu dua lima. Nah dua ribu tiga puluh ke bawah jadi biasa aja. Tetapi ingat. Setelah dua ribu dua puluh ekonomi berhenti. Dua ribu dua satu deflasi. Dua ribu dua dua ini kita mengalami stagflasi. Daya beli masyarakat turun, harga-harga naik. Jelas? Jelas. Dan pesannya adalah jangan utang bank. Karena suku bunga bank akan naik mulai tahun depan. Tahun ini naik dikit-dikit lah. Tapi tahun depan naik. Dan inflasi terus. Kita nanti mengalami inflasi terus. Itu dari dua ribu dua dua sampai dua ribu dua tujuh. Sampai tahun berapa saudara? Dua ribu dua tujuh. Nah. Dan saran saya pada saudara. Semua berkebun. Apa saudara? Semua apa? Nah. Kenapa? Karena nanti akan terjadi krisis pangan. Tahun demi tahun. Jelas? Jelas? Apa saudara? Harga pangan akan naik. Konsumsi. Tusan, saya ditanya. Waktu resesi ekonomi terjadi, dampaknya gimana? Ini masa yang akan datang yang akan saya beritahu kepada saudara. Yang di pinggir-pinggir kota, pinggir-pinggir kota, dan di desa-desa, kampung-kampung tidak terasa. Khusus pulau jahat. Khusus pulau jawa. Khusus sumatera. Khusus kalimantan. Khusus sulawesi. Kenapa? Karena disitu banyak sumber makanan. Jelas? Yang terasa Jakarta. Ngomong sebelahnya, tempat kita. Jelas? 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 Jabodetabek. Surabaya, Bandung terasa. Tapi kayak Cianjur tidak terasa. Nah, di desa, kenapa? Desa-desa tidak terpengaruh. Karena tidak banyak keinginan. Karena setiap hari ketemunya sapi, gamping, tanaman. Jelas? 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 Di kota ketemunya Hermes. Betul? Terlalu banyak keinginan. Betul? Betul? Dan ingat. 2022. Kan sudah dikasih tahu BBM akan naik. Betul? Kalau BBM naik, semua akan apa? Naik. Nilai uang turun. Langkah kita gimana? Pegang rupiah secukupnya. Pegang rupiah secukupnya. Karena kita sehari-hari hidupkan transaksi rupiah. Begitu ada keuntungan, masukkan beli barang dagangan yang saudara gelutin yang kerjain. Kain, untung belikan kain lagi. Tapi tetap rupiah sudah pegang. Sudah bisnis on the deal, dapat untung belikan on the deal lagi. Itu. Langkahnya gitu. Pegang rupiah secukupnya. Pegang rupiah secukupnya. Karena kita untuk transaksi. Jelas? 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 Dan ngomong sama sebelahnya, jangan banyak keinginan. Terutama shopping-shopping. Jelas? 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 Nah, ingat. Inflasi ini akan sampai di 2000 berapa saudara? 2027. Nah, pada waktu inflasi 2027, saudara harus siapkan ini semuanya. Jangan utang, bang. Datang jurnutang gimana? Ya dilunasi. Ngeseng lunasi, jangan nambah utang lagi. Dan resesi ekonomi yang sebenarnya adalah tahun depan. Tahun ini adalah permulaan. Ingat semua, permulaan. Apa saudara? Apa saudara? Permulaan. Nah, nanti krisis yang sebenarnya resesi. Krisis sih masih belum lah. Resesi lah. Itu adalah tahun depan. Di 2023. Tapi setitik terang datang, artinya apa? Kita semua kembali ke hidup normal. Dan saudara yang tinggal di desa-desa, di pinggir-pinggir kota, happy-happy saja. Apalagi yang di pinggir laut, tidak mikirkan yang lain. Mikirkan hanya mancing. Betul enggak? Tidak mikirkan resesi. Jadi ingat, dampaknya hanya di mana saudara? di apa? Di kota saja. Jadi saudara pak, kalau saya di kota, mumet pie pak, pulang kampung. Bawa cangkul. Hidup sederhana apa? Adanya hidup. Jelas? Tidak usah banyak-banyak. Di desa tempat saya, kebun, tempat-kebun tempat saya, itu uang satu juta, bisa untuk mencukupi satu keluarga. Penting ada beras. Kenapa? Kedua, sayur ada, bayam itu tumbuh liar. daun gingseng itu tumbuh liar. Mau sehat, minum sehat. Langsung asli. Susu sapi, dari sapinya langsung. Lebih segar. Pengen ayam, nangkep. Mau telur, menunggu ayam bertelur. Satu juta, sebulan cukup. Menurut orang kota, tidak mungkin. Betul? Betul? Tapi di desa bisa. Satu keluarga. Kenapa bisa? Karena modal ini hanya satu. Beli beras. Makanya, resesi ekonomi nanti tahun depan, yang terasa adalah di kota-kota besar. tapi Tuhan memberitahu kita, bahwa Tuhan yang perlihara kita, di tengah-tengah kesusahan. Apa saudara? Apa saudara? Dan di tengah-tengah kesulitan. Yang tinggal dalam kota, tidak usah panik. Ada langkah berikutnya, nanam di kos-kosan polybag semua. nanam cabai. Eh, cabai kan sampai mahal. Betul enggak? Penggemar cabai susah. Tapi cara ngirit ada. Jangan diulak di mood. Supaya ada rasa apa? Cabai. Yang setuju angkat. Pak, kalau teh gimana? Jangan kental. Yang cower. Supaya ada rasa teh. Betul? 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 Ingat. Tahun ini, stagflasi. Apa saudara? ingat, daya beli masyarakat turun, harga-harga naik. Yang tidak terkena dampaknya, itu adalah yang kayak batu bara. Gitu saudara. Tetapi ingat, itu karena yang nikmati hanya sebagian kecil. Betul? Rakyat Indonesia kan banyak. Betul? Batu bara, nikel, way mining ya. Itu tidak terlalu terpengaruh. Pas jaya-jayanya itu batu bara. Tetapi kan tidak semua rakyat Indonesia bisnis batu bara. Betul? Betul? Ada toko, ada macam-macam. Jadi saya beritahu kepada saudara, yang di dalam kota, semua nanama saudara, dipoli, polybag. Ini setuju angkat tangan saudara. Dan pada waktu corona 2020, 2021, saya ditelepon, Pak Daud, harus berjauhan, tidak boleh berdekatan. Saya ngomong, ingat, jaga jarak. Kamu ngomong gitu, udah kelambat, salah. gua di kebun, gua di kebun bukan jaga jarak lagi, 10 meter, kiloan. Di kebun. Apa yang terjadi? 2017, saya tanam. Jadi saya itu sekarang banyak panen avokat, setelah itu baru mulai, kalau pisang itu hampir setiap minggu, setiap minggu itu pisang, pisang rojo tapi. Nanti saudara ingin perlu bibit pisang rojo, beritahu saya, saya kasih. Pasti asli. Nah, pisang rojo, setelah itu, apa itu apokat, sandurian. Kalau durian itu panen itu tempat kita enggak banyak, ya trek-trekan lah darah. Jadi saya bagi-bagi gitu, saya teman-teman makan itu, saya teman-teman makan itu senang gitu loh. Saya pernah makan durian itu darah 8 buah gini loh. Langsung tidur, besok pagi baru bangun. Sejak kejadian itu di nasi saya, ini enggak boleh banyak-banyak, dikit aja lah. Jadi makan, langsung tidur, baru bangun. Langsung ngomong. Nah, ingat, berarti lima tahun apa saudara in? Inflasi. Pak, sekarang apa yang harus saya lakukan? Uang masukkan ke barang dagangan masing-masing. Apa saudara? Apa saudara? Kedagangan masing-masing. Fokuskan di situ aja. pegang rupiah secukupnya. Jelas? Jelas? Inflasinya nanti terasa gimana Pak Daud? Ini masih awal. Tahun depan terasa. Terus. Dan nanti di 2025, Pak kalau properti mulai bergerak tahun berapa? Properti mulai bergerak itu tahun 2026. Tahun berapa darak? 26-2027. Mulai bergerak. Dan ingat, 2026-2027 yang mendengarkan program ini, jemaatnya online, jemaatnya di rumah, dan dimanapun berada, ingat pesan saya, ngasih komisi. kan udah dikasih tau, betul? Ingat, broker 2% loh. Jadi ingat, properti mulai bergerak, mulai akan naik lagi, di 2000 berapa darak? 26-2027. Kenapa di 2006, 26 dan 2007? Karena ingat, 2024 masa transisi presiden. Pergantian. Betul? 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 Nah itu perlu waktu sampai 2025. Nah, 2026-2027. Baru properti bergerak. Jadi kak saudara, mau beli tanah, ya tahun-tahun seperti ini. Apa saudara? Tahun-tahun apa saudara? Tahun-tahun seperti ini. Dan ingat, di 2026-2027, properti baru bergerak. Dan saya percaya, bahwa Tuhan memelihara kita, sampai semua dengan selesai dan baik. Pertama, iman itu percaya, ada harapan. Tuhan pasti tolong kita. Apa saudara? Dan Tuhan pasti pelihara kita. Amin? Apa saudara? Dan pasti apa saudara? Pelihara kita. Nah, dan yang kedua, iman itu percaya, bahwa Tuhan, pasti memberi kita, masa depan. Kenapa Tuhan ciptakan kita dari debu tanah? Kenapa tidak dari besi baja? Itu namanya robot kop. Tapi dari debu tanah. Ingat, waktu Tuhan berfirman, pada waktu penciptaan, hendaklah tanah, menumbuhkan tunas-tunas muda. Buah yang berbiji, dan menghasilkan biji. Maka di bumi ini seluruh tanahnya, keluar tanaman-tanaman, durian, pisang, berbagi seluruh tanaman di muka bumi, muncul dari dalam tanah. Betul? Artinya di dalam tanah itu, banyak sekali potensi. Apa saudara? Banyak apa saudara? Banyak apa? Po potensi. Jelas saudara? Banyak apa saudara? Banyak apa? Po potensi. Banyak sekali potensi. Emas, proses tanah. Intan berlian, proses tanah. Betul? Semua apa yang berharga di muka bumi ini, mengalami proses tanah. Maka Tuhan ciptakan manusia, dari debu tanah. Artinya di dalam diri manusia ini, banyak sekali potensi. Amin? Amin? Nah bagaimana kita kenali potensi kita? Tekunilah apa yang Anda tahu, dan yang Anda alami. Itu bukan kebetulan, itu adalah talenta yang Tuhan berikan. Itulah iman. Yohanes pasal 12, Yesus diurapi di Bethania, Enam hari sebelum pasca, Yesus datang ke Bethania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus, dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Martha melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekannya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Judas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus, yang akan segera menyerahkan dia berkata, Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar, dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, Biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku, karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Persepakatan untuk membunuh Lazarus Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana, dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermupakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka, dan percaya kepada Yesus. Yesus dielulukan di Yerusalem. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem, dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosanna, diperkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, Jangan takut, hai Putrision. Lihatlah Raja mu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula, murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia, ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur, dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia, karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat muzizat itu. Maka kata orang-orang farisi seorang kepada yang lain, Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia. Yesus memberitakan kematiannya. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus, yang berasal dari Bethsaida di Galilean, lalu berkata kepadanya, Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus. Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka katanya, Telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapak. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapak, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak. Sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapak, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari surga. Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarnya berkata, bahwa itu bunyi kuntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, Suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Lalu jawab orang banyak itu, Kami telah mendengar dari hukum Taurat, bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa anak manusia harus ditinggikan? Siapakah anak manusia itu? Kata Yesus kepada mereka, Hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Mengapa orang Yahudi tidak dapat percaya? Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak muzizah di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Karena itu mereka tidak dapat percaya, sebab Yesaya telah berkata juga, Ia telah membutakan mata dan mendegilkan hati mereka, supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menanggap dengan hati, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Hal ini dikatakan oleh Yesaya karena ia telah melihat kemuliaannya, dan telah berkata-kata tentang dia. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya, tetapi oleh karena orang-orang farisi, mereka tidak mengakuinya berterus terang, supaya mereka jangan dikucilkan, sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia, daripada kehormatan alam. Firman Yesus yang menghakimi Tetapi Yesus berseru katanya, Barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku, jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku, dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu Firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir jaman. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapak yang memutus aku. Dialah yang memerintahkan aku, untuk mengatakan apa yang harus aku katakan, dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapak kepadaku. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku, yang membawa kemenangan. Edukasi rohani. Terima kasih telah menonton!